Intro Tim Resmopol Res Mataram berhasil menangkap dua pelaku pencurian kendaraan bermotor milik wali kota Mataram berinisial IT dan SD warga asal kota Mataram Keduanya mencuri di dalam rumah wali kota Mataram saat keadaan rumah tengah sepi petugas sebelumnya berhasil menangkap pelaku otak pencurian berinisial SD saat diinterogasi petugas pelaku IT mengaku dia hanya membantu rekannya SD yang ingin memiliki motor untuk bekerja dan dia tidak tahu jika motor yang ia curi adalah milik wali kota Mataram Habis nyuri bawa kemana? Dibawa sama sana Kamu bawa sama an? Iya Apa lagi dibuka selain motornya? Bok Cuma itu aja Pak Cepihan Hah? Cepihan dia bukan ada yang ada Kapolres Mataram AKBP Saiful Alam mengatakan pelaku berhasil ditangkap saat petugas kepolisian tengah melakukan operasi zebra tidak sesuai dengan plat Curangor ini terungkap sama seperti kita yang melakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan Begitu anggota kami melihat sepeda motor dengan plat nomor yang tidak sesuai sehingga kami berkoordinasi dengan biopetidak plat laut lintas Untuk mengelabui petugas pelaku merubah nomor plat motor memodifikasi kendaraan serta menggosok nomor rangka mesin Kini keduanya terancam pasal tentang pencurian dengan hukuman pidana penjara 5 tahun Dari Mataram, Tim Liputan Diamond TV melaporkan Dari Mataram, Tim Liputan Diamond TV melaporkan